Seperti inilah kebrutalan fighter yang satu ini Dari seking hebatnya, bahkan banyak orang menyebut jika ia lebih hebat dari Rotang Coba perhatikan lagi bagaimana cara ia menyerang lawannya Apalagi jika melihat serangan kakinya, sepertinya tak ada yang mampu menandinginya Ya, petarung Thailand ini bernama Tawan Chai Usianya masih sangat muda, yakni kelahiran 7 April 1999 Di tahun 2023 ini, ia masih berusia 24 tahun Meski masih muda, namun ia sudah berstatus raja Dan pemilik sambut juara di kelas buluan championship Melihat prestasinya itu saja, semua orang tidak perlu meragukan kemampuannya lagi Menurut Anda support fighter, kira-kira lebih hebat mana antara Rotang dengan petarung ini? Boleh Anda komen di bawah ini Berbicara soal fighter Thailand, memang tidak pernah ada habisnya Setiap masa, pasti ada bibit yang mampu mendebrak dunia pertarungan Dan Tawan Chai inilah yang kini sedang naik daun Apalagi di Thailand, namanya sudah mencuat sejak lama Pasalnya, di tahun 2019 lalu, Tawan Chai pernah mengalahkan petarung hebat tak terkalahkan Yakni Sang Mane Dari laga inilah, semua warga Thailand mulai menyamakan dirinya dengan Sam Korket Montep Sang pemilih tendangan kaki kiri yang super kejam Dan member olahraga, sudah pernah membahas betapa ngerinya kaki Sam Kork ini Untuk linknya ada di bawah deskripsi Melihat prestasinya yang luar biasa itu Akhirnya, pada tahun 2020, promotor MMA terbaik Asia One Championship kini mengkontrak Tawan Chai Dan benar saja, di laga pertama ini, Tawan Chai langsung memberi kejutan yang luar biasa Bahkan lawannya, yakni Sin Kensley, sampai berlumuran darah di mukanya Memang bawaan wajahnya terbilang kalem Namun serangannya sungguh sangat berbahaya Duel yang berlangsung pada 15 Mei 2021 itu Tawan Chai memenangkan pertarungan melalui head kick knockout Di awal ronde ketiga Serangan kaki anak ini memang benar-benar mematikan Tidak rugi jika One Championship mengontrak dirinya Namun sangat disayangkan, di laga keduanya ini Ia langsung dipertemukan dengan seniornya Yang jauh lebih berpengalaman, yakni si Tichai Meski lebih muda 8 tahun Namun Tawan Chai mampu memberi perlawanan Duel yang berlangsung di Singapura itu Akhirnya, ia mengalami kekalahan pertamanya Namun, ia hanya kalah spread di Kesen Atau kalah secara tipis Tak ingin meratapi kekalahan itu Akhirnya, 5 bulan kemudian Tawan Chai kembali naik arena Dan kali ini, ia melawan koleganya Yakni Sai Muppet Firetec Dan tak butuh waktu lama baginya Cukup satu ronde saja Tak sampai di situ 5 bulan kemudian Tawan Chai kembali melawan petarung baru di One Championship Dan mantan juara Muay Thai Yakni Niklas Larsen Meski lawan kali ini cukup tangguh Namun, Tawan Chai masih mampu mendominasi Dan di ronde kedua inilah Tawan Chai mengakhiri kedikdayaannya Selain kakinya Ternyata, pukulan tinjunya juga sangat mematikan Dari kemenangan inilah Akhirnya, Tawan Chai dipertemukan langsung dengan Sang Raja Dan pemilik sabuk juara di kelas bulu Yakni Pech Morakot Laga derby Thailand ini sangat dinantikan oleh warga Thailand Karena keduanya merupakan faktor terbaik di kelas bulu Pech Morakot merupakan faktor yang memiliki serangan lutut yang berbahaya Karena kemenangannya banyak diraih dari lututnya Sedangkan Tawan Chai, Sang pemilik tendangan yang mematikan Namun begitu Tawan Chai di laga ini mampu mendominasi dari Sang Raja Tak terkalahkan selama 4 tahun itu Setelah berduel selama 5 ronde penduk Akhirnya, Tawan Chai meraih kemenangan mutlak Setelah sabuk itu berada di tangannya Sangat sulit untuk dirampas Jamal Yusupov, faktor dari Rusia itu malah dibuat pincang olehnya Termasuk David Kiria, faktor dari Georgia itu juga dibuat tak berdaya Dan kabar terbaru sebar faktor bahwa Tawan Chai ini pada bulan Oktober Akan dipertemukan dengan Sang Mantan Raja sebelumnya Yakni Superbon Dan ini juga masuk sebagai laga derby Thailand Jelas duel ini sangat menarik untuk dinantikan Jika keduanya dipertemukan Anda memilih yang mana Boleh Anda komen di bawah ini Terima kasih telah menonton!